Good morning homies, pagi ini aku dan Ilham akan ajak homies ke tempat yang menarik banget. Kali ini kita akan datang di rumah dengan konsep amerikan 5th house di Tangerang. Ini nih ya house, dan kita juga akan berburu perlengkapan mandi yang esetik di Jakarta Selatan. Halo homies, kembali lagi bersama aku Ilham dan Glenda di Home Sweet Home. Pagi ini aku berada di Rineal Hosni, kita bahas fasadnya di dalam aja yuk homies. Nah sekarang ini kita udah ada di cupboardnya, tapi sebelum kita bahas cupboard, kita bahas dulu nih fasadnya Glenda. Iya karena fasadnya tuh yang menurut aku ya homies ya, menarik banget nih. Menarik banget. Nah warnanya tuh unik banget tuh mis, karena ada warna egetoskanya dipadu padankan dengan warna putih. Warna putih juga. Ini tuh dia pagarunya menggunakan betih, aku kira tuh kayu, soalnya kalau dilihat ya dari depan ya, emang mirip banget sama kayu. Ternyata dia menggunakan betih yang menyerupai kayu. Dan juga aku perhatiin ya, setiap pusen-pusennya tuh sangat sirkes banget nih. Iya bener-bener. Eh ternyata ada taman kecilnya kan? Oh iya, ternyata nih hobies ya, dia tuh menyempatkan sebuah tanaman-taman di depan teras rumah ini. Dan disini juga ada, dia pake material juga nih, ada rosner juga yang lagi hits banget ya di rumah-rumah sekarang ini ya Glenda ya. Menarik banget nih, Pirineal House ini memiliki pintu kayu berukuran besar yang dicet dengan warna biru donker yang e-catching banget ya. Iya, kamu penasaran gak sih? Kayak api dalamnya. Iya, karena dari pintunya aja udah unik banget nih, Mamis. Kita masuk yuk. Misik. Halo, selamat pagi Kak. Perenakan, aku Ilham. Aku Glenda. Kita dari home-seat home, pengen liat-liat rumahnya boleh. Kita masuk ya, ayo Mamis. Nah, kita udah ada di ruang tampunya nih, Glenda. Dari luar aja tuh warnanya tuh udah menjolak banget nih, tapi masih masuk pun gak di aplikasikan di dinding, tapi di furniture-nya nih warnanya. Kak, ini diameternya berapa sih? Jamnya beti banget. Jam dinding ini diameternya 150. Oh, 150. Terus juga ini bahannya kayaknya dari besi. Oh, dari besi ya Kak, ya? Aku custom di salah satu Jepara gitu. Oh, tapi dengan ukuran jam yang sebesar ini, Homis, jadi bener-bener mengisir ruangan ya. Betul, betul. Kalau Kakak emang dari awal tuh pengen nampilin rumahnya style-nya American style gitu ya? Kalau saya sih sebenernya pengennya American style, tapi suami sebenernya pengennya ke industrial-industrial gitu. Oh, makanya industrial pengennya ya. Agak berbeda sekali ya, Homis ya. Dia tuh dari karpot sampe dalam sini, klakonnya itu dia menggunakan PVC. Oh, iya. Bener banget. Kan biasanya kan ada pake jipsum, ada pake triplag bahkan. Nah, dia ini menggunakan PVC. Kenapa milih PVC kan? Kalau boleh tau. Biar apa ya, lebih awet gitu ya. Oh, lebih awet ya. Tangan bocor juga sih. Tangan bocor ya, bener. Mau mensub gak sih ke ruangan selanjutnya? Eh, boleh, silahkan. Wah, ini living room-nya ya, Kak ya. Kamu tau kan ciri khas American house itu emang dia tuh konditernya gede-gede. Kayak si Lava ini. Jadi gak mengesampingkan kenyamanan ya, Kak ya, di daerah sini ya. Dan juga karpetnya juga, dia menggunakan warna yang terang seperti ini. Dan kalau dilihat ya, ini tuh masuk banget warnanya sama sih lantai. Ini vinil ya, Kak ya. Iya, betul, vinil ya. Maka juga bisa di area ini, Kak. Bisa di area ini juga, bener. Cuma karena bangkulnya ada dua doang, jadinya ya terbatas. Iya, makanya kan di island, tapi kayaknya nih ada dua island-nya. Karena di sitok juga ada kursinya juga, Kak. Oh, iya. Kak, kalau boleh tau ini permukaannya menggunakan apa top label-nya? Menggunakan solid surface ya. Iya, jadi bisa warnanya itu, warnanya bisa all white kayak gini, Ham. Terus juga ini, kalau kita lihat ya, bagian kabinet atasnya itu banyak kan ke-expose loh. Jadi bagian yang ini ke-expose, yang bagian kacanya, dan juga ada ambalan-ambalan. Jadi gak kerasa kayak masuk gitu loh, Homies. Ini kayaknya ada tempat untuk makan lagi ya, Kak, ya bagian sini ya. Semacam mini bar gitu ya. Semacam mini bar-nya ya. Wah, ini karena ditutup, jadi area ini kayak ada alihatan bahan, kayak semi outdoor ya. Iya, betul, semi outdoor. Masih dapet cahaya mataharian, dan juga kalau aku lihat ya di sini juga orang dari atas tuh masih bisa komunikasi ya, bahkan ya. Dari kamar atas ya, mungkin bisa makan, mau masakin mie dari atas gitu. Iya, di sini aja ya. Iya. Dan ada rooster juga tetap gitu. Iya, biar ada udara juga yang masuk. Oh ya, Kak, tadi kan mungkin Kakak ada bilang ya, yang masalah industrial ya, siapa masalah industrial ya, Kak ya. Mungkin baru bisa diterapin di bagian sini ya. Betul banget ya, di pojok sini ya, ternyata diterapkannya ya. Iya, jadi masih ada yang motif, ada Ando yang motif yang pakai semen exposed begini, tapi masih dicoba untuk masuk ya dengan ruangannya, dengan pajangan-pajangannya ya, Kak ya. Oh ya, Kak, aku kan banyak banget nih, lihat ini dipakai di rumah-rumah juga ya, Ham ya. Iya, benar banget. Ini cara pasangnya tuh gampang gak sih, Kak? Gampang. Gampang ya? Buka pasang aja, Kak. Oh, dicopot. Oh ya, ya. Nanti untuk pasangnya tinggal dicekrek aja. Dan ini nyambung semuanya ya, Kak ya. Dan menyesuaikan ukuran. Jadi bisa diusipkan juga, Kak. Oh iya. Ini aku penasaran deh, Kak. Kenapa ada tangga kecil di sini ya? Oh iya, karena kan aku punya anak-anak ya, Kak ya. Jadi untuk step pertamanya itu biar gak tau singgi. Oh iya, tapi ini terlalu tinggi sih ini ya. Ini emang tinggi banget ya, Homies ya. Gampang aja. Wah. Oh, anak kecil sih ya, pengaga bahaya ya. Iya. Jadi emang harus ada tanda tangga kecil kayak gini. Jadi penasaran gak sih, Homies? Angga banyaknya gimana? Penasaran sih aku kayak gimana. Eh, tapi jangan kemana-mana ya, Homies ya. Tetap di... Homies Home! Mulai dari fasad dengan gaya mekan hard house, dengan domenian warna toska yang cantik, kolam ikan yang cantik di depan rumah, pintu besar warna biru dongkar yang raya kecik, ruang tamu dengan dekorasi jam raksasa yang unik, ruang keluarga dengan konsep open plan space yang bersebelahan maksu dengan dapur dan mini bar, mini garden berkonsep industrial berhiasakan dekorasi yang cantik. Jangan kemana-mana dulu ya, Homies. Karena setelah ini kita masih akan menjelajah ruangan menarik lainnya di Ridinye House. Tetap di Heart with Home!